Halo semuanya, balik lagi ke channel gue, Sony Wilim Gue tau kalian yang mencet video ini pasti udah kangen berat sama Siro Sama gue juga kangen buat nge-vlog bareng sama Siro Jadi di video gue kali ini, gue bakal ngelakuin beberapa hal ke Siro Yang pertama kita bakal jemput Siro dulu Sekarang tuh Siro habis selesai di maintenance coating Sama classy enshine gading serpong Setelah kita jemput Siro di classy enshine Kita bakal bawa Siro ke tempat kaca film Hal yang dari dulu gue pengen lakuin ke Siro sampai sekarang itu baru kesampean guys Karena dari dulu itu Siro peruntukannya untuk harian Jadi gak memungkinkan untuk gue beningin kaca film Siro Tapi berhubung sekarang udah ada kuma Jadi gue bisa sedikit aneh-anehin Siro Karena udah jarang keluar Itu udah masuknya mobil ya bisa dibilang mobil seminggu sekali keluar guys Malemnya berhubung hari ini hari Jumat Kita bakal meet up sama anak-anak trotel ke PIK Kita ajak Siro Nah baru besok gue bakal bawa Siro ke stand slap Untuk pasang cover shock breaker Kayaknya banyak banget ya hal yang gue bakal lakuin ke Siro Karena udah lama banget gue gak utak-atik si Siro Nah gue udah siapin beberapa oleh-oleh yang bakal kita bawa ke Siro Jadi disini ada bensin round 98 Disana Siro udah kehabisan banget sama bensin Kasian banget ya Terus yang kedua disini ada lampu LED untuk bagasi belakang Dan yang terakhir Ini dia guys Hal yang paling menarik Karena kaca film Siro udah bening Jadi gue pasangin swing hand pop Nah ini dia Ini buatan Jepang guys Lucu banget Ini tulisannya yang gue beli Itu bye-bye Jadi kita bakal pasangin Di kaca belakang Siro Nanti bakal keliatan banget Karena kaca film Siro bening Gila gue gak sabar Kayaknya Siro bakal tampil beda Di vlog gue kali ini Oke guys Kalau gitu gak usah basa basi Kita langsung jalan aja Buat jemput Siro Sampai jumpa Ya guys sekarang kita udah nyampe Di kelas Yenshine Gading Serpong Gue udah kangen banget sama Siro Langsung aja yuk Kita datengin Siro Ini di belakang gue udah ada Malvin Halo Vin Oi bro Jadi kemarin pengerjaan yang lo lakuin ke mobil gue Maintenance coating ya Maintenance coating Tapi yang full package maintenance Bedanya apa tuh sama yang biasa? Bedanya sama yang biasa Yang biasa di gue itu Cuma buat ngilangin water spot doang Kita hilangin kerang asfal Kalau full package maintenance Kita coating ulang Kita poles dulu Kita bersih lagi interior Selah-selah Enginnya Baru naik coating Oke Berarti untuk strollnya ini hilang ya? Betul Untuk suir Baret-baret halus Itu kita hilangkan Wih mantep banget Ini Siro nya udah ada di depan gue Langsung aja Gue kasih lihat ke kalian Kondisi Siro nya gimana Setelah di coating maintenance Sama klasi Yenshine Karena ini keren banget Selamat menikmati Hilap banget gue gak bohong Warnanya keluar ya Vin ya Iya warna pasti bakal keluar Glossy nya juga ikut keluar Mantep 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 Gue 3 step pen correction Jadi coatingnya hilang Dengan arti mata coating bagian atasnya pasti hilang Oke Makanya gue coatingin lagi Mantep sih Ini kalian lihat Sampai ke pelek-pelek Juga di coating Dan sebelum di coating pasti dipoles ya Iya sebelum di coating harus dipoles dulu Oh iya ini untuk body dan velg Lu pakein ke mobil gue berapa layer nih Untuk ke bodi namanya gue pakein 2 layer Nah per layer untuk mobil Sony Itu gue kasih 10 mili Takran SOP biasanya 7 mili Spesial untuk Sony Karena by request dari dia Minta yang tebal Yoi Kalo coatingan gue lebih ini gitu Biasanya durability nya Sama pasti beda dari efek glossy Oh beda ya Colour nya juga bakal beda Ini setelah di maintenance coating Kalian bisa lihat Ini sampe kamera gue gak mau fokus Ini sama sekali gak ada shawl nya Udah ilang Dan kalian lihat tuh cahaya lampunya Ini mantep banget Tuh pantulannya Gak ada kulit geruk sama sekali Dan warna shawl nya ini keluar banget Tuh Ini gila sih Sampai ke lampu juga di coating Bah ini parah banget Kayaknya malem nanti Anak-anak pasti heboh Karena shawl udah selesai di coating Jadi kinclong banget Dan nanti kita beningin kaca film Shiro Jadi aura yang nyetir Ganteng keluar ya Sampai keluar ya Oh iya bener Sekarang gue mau liat kondisi engine base Shiro ini Setelah di engine detailing Harusnya sih bersih ya Karena tadinya kotor banget Gue udah lama gak bersihin mesin Shiro Ini kasihan banget Shiro semenjak ada kuma Jarang banget Gue urus Sampai bensinnya habis ya The moment of truth Wah Gila A lot better Jauh banget sama sebelum di engine detailing Selah-selahnya bersih Sininya bersih Jadi untuk panel-panel plastiknya Udah dikasih trim restorer Sama ini semuanya juga udah dibersihin nih Sampai selah-selah bawah Oh iya ini engine covernya tadi juga udah dipoles Karena deh bahannya karbon Kayaknya kalo kita poles itu hasilnya bakal mantep banget Ini dia engine covernya Kalian bisa liat Engine covernya dipoles bisa sampe sekinclong ini guys Mantep banget ya Jangan salvox sama Wibu Sip Kita sekarang pasang balik engine covernya Kita tutup kap mesinnya Karena ada mobil yang mau masuk Karena harus gantian Ada mobil yang mau di coating Sip Sekarang gue mau manasin Shiro Kayaknya bakal call start nih Salah guys Ternyata gak call start Berarti udah dipanaskin tadi sama Malvin Yuk langsung aja kita majuin Ternyata pengayatan Assalamualaikum PEMBUSI Kasih Ternyata pengayatan PEMBUSI Sip K PEMBUSI 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 Nah kemarin di bagian sini banyak rak Cuman udah hilang Kalian bisa lihat udah mantep banget ini Sayang banget kemarin kita gak bisa Tag video siro Kondisinya sebelum di maintenance spotting Cuman kalau kalian lihat sekarang Ini seharusnya kalian udah bisa bedain Setelah di maintenance spotting Jadi kinclong banget Ini mantep banget jauh sih Lebih glowing Oh iya sekarang gue harus isi bensin siro Karena range nya udah 0 Dan kita ganti lampu bagasi Nah lumayan lah next dikit Sekarang kita tinggal ganti lampu bagasi belakang Kita cuma butuh alat Ini doang Caranya sebenernya gampang banget guys Tinggal dicongkel aja di bagian sini Lampu cina Ini sebenernya gue udah ganti sih lampu bagasinya Pake merek yang begini Gue gak tau ini merek apa Cuman kalau lampu kayak gini tuh Karakter dari cahayanya Gue sebenernya kurang suka Cuman ini berhubung siro tuh Lampu interior yang bagian depan Tengah semua udah kita ganti pake Philips Kita sekalian aja ganti yang bagasi pake Philips Ini gue suka banget karakter dari cahaya lampu Philips ini Dia putihnya tuh putihnya pas Gak terlalu kuning Gak terlalu biru Dan di mata tuh enak Kita unboxing Ini untuk bagasi belakang siroko ini Dia pakenya yang fast tune 43mm Pastiin bagian dari LED nya itu Menghadap ke depan Jangan sampe miring Sip Nah Sip Mantap Kalian bisa liat karakter dari warna yang tadi Before gue udah rekam sama after Kayak gini Cara langsung pasti keliatan yang tadi lebih kebiru-biruan Dan warnanya juga gue suka yang ini Sekarang ini orang untuk kaca filmnya Udah dateng Tadi tuh rencananya gue mau ke tempat kaca filmnya Cuman berhubung orangnya mau nyamperin kesini Jadi kita pasangnya disini aja kaca filmnya Nah jadi ini bahan kaca film yang bakal kita pasang ke siro Kristalin 20% Dari 3M Tuh clear banget tuh kalian bisa liat Bening Dan kalo kaca film mahal tuh Bening Terang Tapi panas Gak masuk Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 Gimana Pat? Pastinya wireless Udah lama ga masuk Youtube Udah lama masuk Youtube Dan sekali masuk Youtube kita mau ngapain nih? Mau ngadu Pokoknya kalo ada Kuang Ming pasti ngadu Jadi hari ini gue dipinjemin itu tuh Apa 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 Yang kuning apa yang biru? Yang kuning Yang kuning kita balik Nah apa tuh apa tuh apa Dijelasin dong mobilnya Mobil orang sukses Amerika Wih Pasteng EcoBoost apa yang 5.0? Ini EcoBoost EcoBoost 2.3 ya berarti ya 2.3 standar Cuma ganti kenal port Ga full system ya Header atau down pad nya standar lah 2.3 ya berarti ya 2.3 Oke full stock Full stock kenapa doang Oke kita aduin sama siapa sih? Ini mau di lawanin sama Jazz Mau di lawanin sama Jazz Wah Kayak gue tau tuh siapa? Enggak turbo Wah gue tau Cuma meledak doang Katanya sih kenceng Yang modify head down itu ya? Wih Kita langsung aja aduin Ford Mustang ini EcoBoost full stock Sama Jazz CVT nya Pola Let's go Mukanya gak usah panik gitu dong Coba batot gue Kayak ini bisa menang sih Kayak ini bisa menang Ini Matic Biarin gini aja deh Hah? Biar gini aja Biar fair Maksudnya? Biar fair sama Patrick Maksudnya biar gue Matic aja Matic aja Biar fair sama Patrick Jadi Oh sekir gitu juga Iya gitu aja deh Flag sound Lanji kalah Tak jauh lah Tapi mobil Patrick Kenceng loh Bisa begini Ini Mastic loh Ancing Ancing Car Tapi mobil Patrick sih kenceng banget sih Itu Jazz Matic loh Jazz bisa kayak gitu sih Matic masalahnya Kalau manual sih gue Eh kayaknya kalau Patrick manual bisa menang deh Iya kan? Iya Patrick kalau manual bisa menang sih Fix Orang gue bawa ini gue pikir Soalnya ketinggalannya yang masih bisa dikejar anjing Iya Yang tadi gue kasih dia headshot sih Cuman ya gitu doang Iya Yang kayak Mustang gitu Iya Ibaratnya kalau lu pakai Mustang gak bisa bawa Tetemenang tapi tipis anjing Begitu doang Oke Ayo gue kasih dia Ayo Anjing 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 Wah Wah gila Wah gila Wdeh Lu, lu dikasih headshot dikit Cuman ibaratnya kan kenceng anjing bisa kayak gitu Jazz dia ga gas, baru gua gas, terus gua comfort mode jadi gua nge-gas jadi di tes yang terakhir, si Kuang Ming bawanya pake comfort mode terus dikasih head start dulu dia nge-gas, baru gua gas gitu ya head start lah, ibaratnya lah kenceng lah itu iya anjir jejer kan tadi udah amir gua kira ngejer terus, tau tau udah ga ngejer mobil jaman sekarang yang dari pabriknya pelan apa Patrick yang gila ini berarti koko-koko pik yang pake Mustang hati-hati sama Honda Jazznya, Patrick hehehe enak ga sih, gua ingin cari itu gua punya sih kemarin mendaliannya ya jangan dibandingin sekarang gua mau ketemu sama William dia kemarin katanya mau ngasih perh untuk kuma, bukan ngasih, pinjemin karena perh yang kuma sekarang pake, itu kan ten dan depannya tinggi banget kebetulan temen gua William punya pair mereknya Tanabe dan katanya lebih c-pair dibandingkan dengan Tain kita coba dulu aja karena namanya modif kita coba-coba kalo misalkan alternatif paling murahnya ga bisa, baru kita beli coil offer gua biar senti buat Puma oh, selamanya kan buat gua hehehe buka dulu warnanya merah rintur ya pas Harini ечь Tain Tain ini rare karena kebanyakan Tanabe itu untuk yang GE ya ini buat GK3 emang ditopet enggak ada yang jual enggak ada cari aja lu nemu dimana di auksion gitulah Oh gila ngeri banget barang goib ya hahaha udah nilai gope depannya gue bayarin udah hehehe deh baik banget nih yang thank you thank you thank you ya guys untuk vlog hari ini segini dulu aja kita lanjut besok buat ke stand slap pasang cover shop gila keren banget Siro dengan tampilan baru kaca film bening see you tomorrow Oke guys sekarang udah vlog hari kedua dan udah satu minggu setelah kita kemarin ganti kaca film Siro dan kemarin ambil siro gua di tempat maintenance coating dan sebenarnya besoknya kita pengen langsung bawa Siro ke stand slab cuman cuaca minggu lalu tuh agak kurang mendukung bisa tiba-tiba hujan tiba-tiba terang dan gua nggak mau Siro yang baru kelar coating tuh kena hujan dulu gua pengen coatingnya bener-bener kering baru kita bawa jalan-jalan jadi kemarin selama seminggu gua dimin Siro di rumah sini biar kejemer dulu sama sinar matahari nah jadi ceritanya hari ini gua pengen bawa Siro ke stand slap cuman namanya takdir berkata lain semalem pas gua bawa Siro nongkrong tiba-tiba sensor ABS nya traction nya dan sensor setir nyala semua gua jujur kaget karena selama 6 tahun gua pakai VW 3 tahun pakai Polo dan 3 tahun pakai Siro ini sama sekali sensor speed sensor ABS sensor itu nggak pernah nyala guys jadi gua kaget tuh karena bukan karena mobil gua kena speed sensor tapi selama 6 tahun akhirnya gua kena juga jadi dari kemarin tuh setiap kali gua ketemu temen gua gua selalu sombong ke temen gua kalau gua selama 6 tahun pakai VW nggak pernah yang namanya kena speed sensor karena mobil gua tuh selalu jalan terus dan mobil gua nggak pernah mandek kayak gini semenjak ada kuma kayak gini Siro soalnya mandek terus guys mungkin ini emang udah saatnya gua kena speed sensor dan kemakan omongan gua sendiri aduh apes banget mungkin ini efek karena gua belakangan ini pakai kuma terus nggak pernah bawa Siro jadi siro nya ngambek guys cuman sayangnya gua nggak ada bukti pas lagi nyala sensornya di speedometer karena mungkin ini baru konslet tuang belum yang bener-bener mati jadi kalau sensornya nyala gua bawa jalan nggak lama ilang jadi jadi mungkin baru yang semi semi konslet bukan yang bener-bener mati akut kalau yang udah mati tapi aku tuh udah susah banget udah fix harus diganti nah yang kejadian di mobil gua ini yang itu tadi jadi kadang nyala gua bawa jalan mati jadi gua nggak sempet foto tapi gua sempet scan pakai VCDS dan ketahuan yang kena itu speed sensor bagian kiri belakang dan kebetulan gua juga udah janjian sama bengkel CK Motorsport ke Dalvin kebetulan punya barangnya speed sensor belakang kiri kalau gitu kita langsung jalan aja ke CK Motorsport nah ini penampakan kaca film Siro yang baru dan Siro setelah di maintenance coating pinclong banget ya dan yang bikin gua suka ini kaca filmnya bagus banget guys kalian bisa lihat beningnya pas dan warna dari kaca filmnya tuh gua suka nutupin hijau dari kaca bawaannya Siro karena kristal ini agak kebiru-biruan sedikit niatnya pengen pasang cover coilover malah jadi perlemajan Siro cuman nggak apa-apa disini gua lebih mentingin untuk safety mobil gua dan gua nya sendiri tentunya dibandingkan dengan cover coilover karena guys yang namanya speed sensor itu gua saran disini buat kalian yang punya VW di rumah kalau speed sensor kalian nyala itu wajib banget diganti karena kalau misalnya speed sensor itu sampai rusak ABS otomatis nggak berfungsi dan yang kedua traction control juga nggak berfungsi dan dua itu adalah fitur keamanan yang paling penting di dalam mobil gua pengalaman punya temen yang speed sensornya rusak itu sama dia tetap dipakai jalan dan alhasil mobilnya crash kenapa kalian ngerem dengan ABS nggak berfungsi dan traction control juga nggak berfungsi ibaratnya kayak mobil itu nggak ada ABS jadi reme ngunci semua alasin mobilnya melintir malah nabrak itu bahaya banget yang padahal ABS sensor cuman seharga mungkin 1-2 jutaan taruhannya mobil kalian dan nyawa kalian dan seharusnya kalau misalkan gua ini udah kita kenalin bagian belakang kiri atau belakang kanan sebaiknya diganti empat-empatnya karena sisanya tuh udah tinggal nunggu waktu doang cuman karena budget berkata lain jadi kita ganti yang rusak dulu kita pakai yang masih bisa dipakai sisanya nanti kalau rusak ya kita ganti lagi toh dari rumah gua ke CK Motorsport deket banget kalau gitu gua melanjutkan perjalanan dulu ke CK Motorsport siapa yang kangen siro POV kayak gini ya oke kita sudah sampai di CK Motors gila udah lama banget kita nggak POV siro kayak gini ya ada MK5 GTI wow keren 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 terus ada oh ada City Hatchback lagi ngapain tuh kayak ganti CK Lover ya jadi mobil gua udah selesai diganti speed sensornya tadi gua nggak sempet videoin proses penggantiannya maaf banget karena tadi gua kasihkan ngobrol sama kodalvin di atas jadi pas turun-turun ternyata udah diganti nah ini yang lamanya nih guys nah ini yang lamanya nih udah kotor banget ini yang belakang kiri gitu jadi di setiap ban itu ada depan kanan depan kiri belakang kanan belakang kiri tuh ada speed sensor kayak gini nah jadi yang namanya speed sensor itu yang nah yang itu tuh guys iya itu tuh speed sensor sip nah barang sekecil itu yang ngebaca ABS traction semua ngebacanya itu dan kalau itu error ABS traction semuanya error semua dan ini sekarang siro lagi di sporing belakang ini gua kalau bawa mobilnya nggak lari-lari gitu jadi mumpung kita di CK Motor sekalian kita sporing oke guys nih sebenernya mobil gua udah selesai cuman last step sebelum kita pulang kita reset dulu pake VCDS nah itu dia kebaca speed sensor real life frekuensinya satu ya baru sekali ya karena kan kemarin udah di reset iya kemarin udah di reset oke guys sip mantap kita lanjut lagi pas gua udah nyampe rumah ya guys gua udah sampe rumah dan buat kalian yang penasaran berapa sih biaya penggantian speed sensor tadi tenang aja gua bakal spill berapa biayanya tapi gua mau cuci muka dulu guys kebetulan banget Scarlett baru aja launching facial wash acne series yang cocok banget untuk kulit wajah gua yang berjerawat ini acne facial wash ini mengandung seaweed ekstrak vitamin C lemon water dan jeju elevera yang dapat membersihkan wajah dari kotoran yang dapat menyumbat pori-pori serta melawan bakteri penyebab derawat yang paling bikin gua suka sama facial wash ini adalah tekstur dari sabunnya yang lembut banget guys di wajah setelah pake acne facial wash biasanya gua lanjut pake acne serum biar makin ampuh untuk membasmi derawat-derawat yang ada di kulit wajah gua acne serum ini membantu menyembuhkan derawat yang sedang meradang serta membantu mengudarkan bekas derawat atau luka cara pake juga gampang banget teteskan 2-3 tetes lalu usapkan ke wajah hingga merata diamkan beberapa saat agar serum meresap ke kulit terakhir tinggal pake acne cream night sebelum gua beristirahat krim ini membantu melawan bakteri penyebab derawat dan membuat wajah tampak lebih cerah karena acne cream ini mengandung natural squalene dan aqua peptide glow buat harga acne facial wash ini sama seperti produk scarlet lainnya hanya Rp75.000 aja guys dan sudah rilis di e-commerce mulai dari tanggal 25 April kemarin kalian sudah bisa beli di shopee mall atau juga via whatsapp sekarang gua bakal spill berapa biaya penggantian speed sensor tadi jadi biayanya sebesar kalian bisa lihat ini tadi speed sensor yang gua ganti itu rear life Rp750.000 ini Rp750.000 itu sudah termasuk scan dan juga riset dan juga pemasangan sekalian tadi gua sporing dengan harga Rp300.000 total total adalah Rp1.050.000 worth it lah oke guys gini dulu aja buat vlog gua kali ini mudah-mudahan vlog gua kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua buat kalian yang suka sama video kali ini jangan lupa like dan juga subscribe channel gua guys biar gua makin semat lagi bikin konten-konten terbarunya bye-bye see you keren banget asupan dari sekian sekian kapan son baru beli? aduh gatau anju nah gile wisi udah kety jehan belum gua anjing hai hai ada tisu basa gak? ada tisu basa gak? ada tisu basa gak? ini tuh Bril HEPA filter filter buat kabin mobil harganya berapa kok? harganya kok? tergantung mobil tapi range nya gak terauh kalau buat ini nih kalau gofar kan biasa buat honda jess honda jess berapa honda jess? kalau yang beli cewek cakep gratis yoi nah iya nah gitu ngap ini speknya apa ngap? ini panel-panel karbon panel karbon terus siapa lagi ngap? body repaint wana gold ini gold nya gold honda roller CVT ganti gak roller CVT? ganti pake apa? pake yang lebih ringan yoi ini ada foam stabilizer kelapot pake apa ini kelapot? bobokan bobokan oh bukan bobokan gak boleh nanti dia berikan pak polisi yoi slebel ayo coba corning dong kayak Valentino ayo corning kayak Valentino weheheheh weheheheh transformer kalau mau berubah gimana? gimana? trrrr trrrr weheheheh heheheheh heheheh